Intro Kejaksaan Negeri Bojonegoro hari ini menggelar upacara peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2022 di alaman Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang diikuti oleh seluruh jaksa, staff dan pegawai Kejaksaan Negeri Bojonegoro dengan khidmat. Upacara peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2022 ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Badrut Tamab yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam membacakan amanat Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro menyampaikan Dalam momentum peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2022 ini, Kejaksaan Agung mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama seluruh jajaran dalam meningkatkan citra institusi sehingga masyarakat mampu merasakan kehadiran negara dalam setiap problematika hukum. Hasil survei nasional evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap instansi kejaksaan. Seluruhnya menduduki peringkat ke-8 pada bulan April 2022, kemudian menjadi peringkat ke-4 pada bulan Juni 2022 dengan capaian 74,5 persen. Peningkatan kepercayaan tersebut karena masyarakat menganggap kejaksaan sedikit banyak telah mampu menyampaikan wajah penegakan hukum yang didampakan. Di antaranya adalah keberhasilan kejaksaan dalam menangkap kegelisahan masyarakat atas praktek penegakan hukum dinilai tidak memenuhi rasa keadilan, yaitu dikeluarkannya kebijakan penghentian penentutan berdasarkan keadilan restoratif. Kebijakan tersebut merupakan tonggak perubahan paradigma pendekatan hukum sehingga masyarakat memposisikan restoratif justis identik dengan kejaksaan. Terobosan berikutnya adalah menghadirkan rumah restoratif justis guna menyerap keadilan di tengah-tengah masyarakat, serta untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal yang eksis di tengah masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat adat dan agama. Hal tersebut upaya tercipta, kesejukan dan perdamaian yang dapat dirasakan oleh seluruh warga. Sementara itu, tema Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2022 ini adalah kepastian hukum humanis menuju pemulihan ekonomi. Tema tersebut merupakan wujud kepekaan kesejahteraan melihat dinamika bangsa dan negara saat ini, serta menunjukkan optimisme kejaksaan di dalam berperan, menghadirkan penegakan hukum yang memberikan kemanfaatan luas dan menunjang kebangkitan ekonomi Indonesia. Terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, penegakan hukum dan pemberatasan korupsi menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap instansi kejaksaan. Dan seluruhnya menduduki peringkat ke-8 pada April dan sebelumnya menduduki peringkat ke-8 pada bulan April 2022 menjadi peringkat ke-4 pada bulan Juni 2022 dengan capaian 74,5 persen. Peningkatan kepercayaan tersebut karena masyarakat menganggap kejaksaan sedikitnya banyak telah mampu menampilkan wajah penegakan hukum yang didambakan. Di antaranya adalah keberhasilan kejaksaan dalam menangkap kegelisahan masyarakat atas praktek penegakan hukum dinilai tidak memenuhi rasa keadilan, yaitu dikeluarkannya kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kebijakan tersebut merupakan tonggak perubahan paradigma penegakan hukum. Sehingga masyarakat memposisikan restoratif justis identik dengan kejaksaan. Teruskan berikutnya adalah menghadirkan rumah restoratif justis guna menyerap keadilan di tengah masyarakat, serta untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal yang eksis di tengah masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat adat agama sehingga akan tercipta kesejukan dan perdamaian yang dapat dirasakan oleh seluruh warga. Oleh karenanya, saya kembali mengajak seluruh warga adiaksa untuk menjaga pelaksanaan keadilan restoratif dan menjaga asa masyarakat bahwa penegakan hukum bernurani masih ada di negeri ini. Serta saya ingatkan, jangan pernah nodai kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada Jaksa Dilingkup Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang telah menunjukkan kesetiaan pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta prestasi kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Badrut Tama menyampaikan di Momentum kali ini, sebagaimana tema hari adiaksa ke-62 di tahun 2022 ini, kepastian hukum yang humanis menuju pemulihan ekonomi. Artinya, dari amanah Bapak Kejaksaan Agung disampaikan bahwa bagaimana kejaksaan ini benar-benar menegakkan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani. Sangat besar harapan dari pimpinan di dalam mengusung tema tersebut, Jaksa harus benar-benar memiliki sebuah kepekaan terkait penanganan perkara yang ditangani, sehingga benar-benar memberikan sebuah kepastian hukum yang berkeadilan dan kemanfaatan di dalam melakukan penegakan hukum. Sebagaimana dengan tema hari bakti adiaksa yang ke-62 di tahun 2022 ini adalah kepastian hukum yang humanis menuju pemulihan ekonomi. Artinya, dari amanah Bapak Kejaksaan Agung disampaikan bahwa bagaimana kejaksaan ini benar-benar menegakkan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani. Artinya, sangat besar harapan dari pimpinan di dalam mengusung tema tersebut adalah Jaksa harus benar-benar memiliki sebuah kepekaan terkait penanganan perkara yang ditangani, sehingga benar-benar memberikan sebuah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di dalam melakukan penegakan hukum. Edo Jodial Dian, Yanto, JTV, Bojonegoro